Pendekar Guntur Jilid 33 KWA NG Tan hadapi mereka dengan baik, setiap serangan dapat dihindarkan dengan mudah, malah, setiap kali tangannya bergerak, rubuhlah satu atau dua orang lawannya. Cuma beberapa saat saja, belasan orang lawannya telah dirubuhkan. Ketika tukang pukul dari Kiai Buntai Jin mengeroyok Wang Tan, di saat itu ada beberapa orang di antara mereka berlari masuk ke dalam, mereka memberikan laporan kepada kawannya yang lain, sebab tidak lama kemudian dari dalam gedung itu berlari keluar belasan orang lagi. Berlari di depan adalah seorang bertubuh tinggi besar, gerakannya ringan dan tampaknya ia memiliki kepandayan yang paling tinggi dibandingkan dengan kawan-kawannya. Pula, ia melihat berlari di depan, berulang kali berseru memberikan perintah, tampaknya orang ini adalah pemimpin dari tukang-tukang pukul Kiai Buntai Jin. Kuang Tan berdiri tenang di tempatnya, dengan bibir tersenyum, ia tidak gentar. Hem, anjing budukan mana yang berani jual lagak di sini teriak orang bertubuh tinggi besar itu dengan suara yang garang sekali hem, siau kawakan membereskannya. Sambil berseru begitu, tubuhnya cepat sekali maju ke depan Kuang Tan. Kepalan tangan kanannya menyambar, dan angin pukulan itu berkesiuran dengan dasyat. Kuang Tan memandang datangnya kepalan tangan lawan, ia mengangkat tangan kanannya, dan menangkis buk. Tubuh Xiao Hao terpental sejauh empat tombak, tangannya patah dan karena terlalu kesakitan, ia pun telah pingsan tidak sadarkan diri. Kawannya kaget dan bercampur murka, mereka segera juga menerjang dengan senjata masing-masing, serangan mereka dilakukan begitu ganas. Tubuh Kuang Tan berkelebat-kelebat seperti bayangan, setiap kali tangannya menepuk. Maka rubuhlah orang-orang itu beruntun satu persatu, mereka dirubuhkan dengan sekalian ilmu-ilmu silat mereka telah dimusnahkan. Maka tidak terlalu mengherankan mereka merangkak berdiri dengan lesu dan lemah, seperti juga sudah tidak memiliki tenaga lagi. Kuang Tan tertawa dingin, dengan langkah lebar ia memasuki gedung itu. Dari dalam gedung menyerbu keluar puluhan orang yang berpakaian sebagai tentara kerajaan, mereka menyerbu dengan senjata masing. Kuang Tan tidak mundur, malah ia melangkah maju terus, sepasang tangannya bergerak-gerak dengan cepat sekali, tubuh orang-orang itu telah terpental dan Kuang Tan membuka jalan dengan caranya seperti itu, yaitu telah merubuhkan lawannya tersebut dengan sekalian memusnahkan kepandayan dan tenaga mereka. Sisanya yang beberapa orang segera menyingkir karena sekarang mereka insyaf bahwa lawan mereka, walaupun cuma seorang pemuda-muda usia, ternyata memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Mereka tidak mau jadi korban tangan Kuang Tan. Sedangkan Kuang Tan menjejakan kakinya, tubuhnya melesat seperti bayangan, ia mencengkeram seorang tentara kerajaan. Di mana Kiai Bun Tai Jin bentaknya dengan suara dan sikap bengis. Tentara kerajaan yang kena ditawannya jadi ketakutan, dan tubuhnya mengjigil. Tai Jin ada di dalam, katanya dengan suara semer gemetar. Kuang Tan menenteng tubuh orang tersebut, ia pun telah melangkah masuk ke dalam gedung itu, dan memandang kesekelilingnya. Ada beberapa tentara kerajaan yang tengah berlari keluar, tapi mereka segera menyingkir dengan muka yang pucat, sebab mereka tampaknya jari dan takut. Di saat itulah Kuang Tan melompat masuk ke dalam sebuah kamar. Di dalam kamar cuma ada seorang wanita cantik yang tengah bersolek. Wanita cantik itu terkejut waktu pintu kamarnya terbuka, ia berseru marah, dan memaki. Kuang Tan tidak memperdulikannya dan terus menenteng tentara kerajaan yang seorang itu, untuk memasuki kamar lainnya, sama seperti tadi, kamar seorang wanita. Kamar mana yang merupakan kamar Kiai Bun Tai Jin bentak Kuang Tan sambil meremas dada tentara kerajaan tersebut. Tentara yang telah kena ditawannya, jadi tambah ketakutan karena ia menderita kesakitan yang hebat. Ho, itu kamar Kiai Bun Tai Jin dan ia menunjuk kepada pintu kamar berwarna kuning emas menyilaukan mata. Tanpa bilang apa, Kuang Tan menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat ke tengah udara menerjang pintu itu. Ketika pintu menjeblak, di dalam kamar ada seorang pembesar yang bertubuh gemuk, tengah mengenakan topinya. Rupanya ia mendengar suara ribut. Maka ia bermaksud keluar dari kamarnya, siapa tahu, Kuang Tan telah tiba lebih dulu dari dia yang bermaksud keluar. Kuang Tan mendorong tubuh tentara kerajaan itu terpelanting keluar kamar, dengan keras Kuang Tan menutup daun pintu, lalu menguncinya dari dalam. Muka Kiai Bun Tai Jin, pembesar gemuk itu berubah pucat, ia segera membentak, manusia kurang ajar. Berani mati sekali engkau memasuki kamarku. Sambil berkata begitu, tangan kanannya meraih goloknya, ia telah menghunusnya. Tanpa membuang waktu lagi, tubuh Kuang Tan berkelebat, tangannya menyambar. Plak kepala pembesar kerajaan itu kena ditempelengnya, sehingga batok kepala itu hancur berantakan, peluh dengan darah mengalir bercampur menjadi satu, dan jiwanya telah melayang serta napasnya telah berhenti. Kuang Tan menemdang tubuh pembesar itu, sampai mayatnya terpental ke samping. Dengan ringan Kuang Tan menjejakan kedua kakinya, keluar lewat jendela, lalu ia berkelebat-kelebat meninggalkan gedung itu. Semua itu dilakukannya dengan cepat sekali, dan semuanya berlangsung dengan sangat mudah ia melakukannya demi keselamatan penduduk, karena itu, ia turun tangan tidak ke palang tanggung. Di mana memang ia telah membinasakan Kiai Bun Taijin, sebab ia tidak menghendaki kalau sampai kelak Kiai Bun Taijin, seorang pembesar bermoral bejat itu melakukan kejahatan merugikan penduduk lagi. Dengan terbunuhnya pembesar-besar seperti Kiai Bun Taijin, tentu keselamatan rakyat akan terjamin. Kuang Tan telah meneruskan perjalanannya, ia memasuki kota raja, dan meminta sebuah kamar di sebuah rumah penginapan, di mana ia pun memesan santapan yang dapat mengisi dan mengenyangkan perutnya. Dengan lahap Kuang Tan telah menghabiskan empat mangkok nasi. Kemudian Kuang Tan rebah di pembaringannya, ia tidur sampai besok paganya dengan nyenyak, karena memang ia letih sekali setelah melakukan perjalanan yang jauh, dan telah mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit buat membasmi Kiai Bun Taijin dan orangnya, justru sekarang ia pun ingin memulihkan semangat dan tenaganya dengan tidur sepuas-puasnya. Di waktu itu, Kiai Bun Taijin telah mati, dan peristiwa ini sangat menggemparkan kota raja, segera juga pihak kerajaan melakukan penggeledahan terhadap rumah penduduk mencari jejaksi pembunuh, penjagaan di kota raja pun sangat ketat sekali, dan pintu kota baik yang di timur maupun yang di barat, telah ditutup rapat tidak seorang pun yang diperkenankan meninggalkan kota raja. Tapi jejaksi pembunuh tidak berhasil dicari, karena Kuang Tan terus juga tidur sepanjang hari. Dan besok paginya, dengan memborahkan sedikit obat bubuk pada mukanya, pemuda ini telah berubah wajahnya, ia bisa menyamar dengan sempurna sekali. Sekarang tampaknya Kuang Tan sebagai laki berusia 40 tahun lebih, sehingga pula pagi itu ia menyelidiki keadaan di kota raja, ia bisa melaksanakan tugasnya dengan leluasa tanpa menemui kesulitan apapun juga. Bukan main murkanya Kaisar Cugoan Chiang waktu mendengar perihal kematian Kiai Bun Taijin, karena Kiai Bun masih terhitung sebagai keponakannya, karena dari itu Kiai Bun bisa memiliki pangkat yang tinggi dan kekuasaan yang besar, bisa bertindak sekehendak hati di kota raja, sebab memiliki tulang punggung yang kuat sekali, yaitu Kaisar Cugoan Chiang. Waktu pada pagi itu, Cugoan Chiang telah mendengarkan laporan perihal Kiai Bun Taijin dibinasakan oleh seorang pemuda, dan tubuh Kaisar Cugoan Chiang menggigil sebab murka. Kari pembunuh itu sampai dapat, mati atau hidup, dan kerahkan seribu tentara serta lima belas orang pahlawan istana untuk mencari jejak pembunuh begitulah perintah Kaisar Cugoan Chiang. Kaisar Cugoan Chiang waktu itu pada telah mempunyai prasangka bahwa pembunuh Kiai Bun Taijin tentunya memiliki hubungan dengan Bengkau. Tentu salah seorang anggota Bengkau yang melakukan perbuatan itu, untuk menimbulkan kekacauan. Dugaan itu semakin kuat, karena ia mendengar kepandaian pemuda itu tinggi sekali, sangat lihai dan juga tidak banyak bicara, tahu-tahu telah membunuh beberapa orang anak buah Kiai Bun Taijin dan juga telah membinasakan Kiai Bun Taijin tanpa menanyakan sesuatu apapun juga. Bengkau mendesis Kaisar Cugoan Chiang dengan muka yang merah padam. Memang Bengkau harus dibasmi sampai ke akar-akarnya geram sekali Kaisar waktu menggumam seperti itu. Tio Kim, penasehat pribadi Kaisar, segera juga menghampiri, katanya dengan hati. Bengkau sekarang telah mengembangkan sayap, dan jika memang dibiarkan berlangsung terus seperti ini. Dikhuatirkan justru rakyat akan berpihak pada Bengkau, Hong Siang harus bertindak lebih tegas, karena Bengkau sekarang ini telah berhasil merampas beberapa kota. Kaisar Cugoan Chiang tidak menjawab, cuma memandang lurus ke depan dengan sepasang alis berkerut dalam. Rupanya ia tengah berpikir keras. Sampai akhirnya ia bilang, Berikan perintah Tiro kepada Pengpo Siang Siye, agar mengerahkan pasukan yang lebih kuat untuk menumpas Bengkau. Urusan dan persoalan lainnya dijadikan persoalan nomor dua, persoalan Bengkau harus diutamakan. Setelah berkata begitu, Kaisar Cugoan Chiang mengambil alat tulisnya, menulis firman. Sidang dibubarkan dengan hati Kaisar Cugoan Chiang mangkel sekali. Belakangan ini memang telah banyak masuk laporan penilai kegiatan Bengkau. Sejauh itu, Cugoan Chiang yakin, kekuatan pasukan tentaranya pasti berhasil menumpas dan menghadapi pasukan Bengkau, namun justeru laporan yang masuk akhir-akhir ini menunjukkan pasukan kerajaan yang mengalami banyak kerusakan dan hancur dipukul Bengkau, yang berhasil merebut beberapa kota. Malah Cugoan Chiang mendengar pula, Bukie telah duduk sebagai kaucu lagi, memimpin langsung perlawanan Bengkau terhadap kerajaan. Heran, dengan kerus seperti ini tentunya Bukie, si bocah tidak tahu diuntung itu, ingin memperalat Bengkau untuk berhasil meraih tahta kerajaan, rupanya ia penasaran. Tahta kerajaan telah jatuh ke dalam tanganku begitulah pikir Kaisar Cugoan Chiang. Dan segera juga ia memanggil menghadap Komandan Gie Lin Kun dan Kim Ie Wee Yee, pada mereka semua diperintahkan untuk bekerja cepat, guna mengadakan penyelusuhan masuk ke dalam badan Bengkau, di mana banyak pahlawan istana yang harus dikirim, guna menyamar dan menyelusup masuk ke dalam barisan Bengkau. Orang-orang kepercayaan dari Kaisar Cugoan Chiang, segera mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan untuk pergi menyikat Bengkau dari dalam. Memang Cugoan Chiang terkenal sangat cerdik sekali, sebagai seorang Kaisar, demi memperkokoh dan memperkuat kedudukannya sebagai seorang raja yang berkuasa penuh, dan Cugoan Chiang memang telah mengatur segalanya dengan baik. Tadinya, ia meremahkan sisa pasukan Bengkau, itulah satunya kesalahan dan kelemahan yang dilakukan Kaisar Cugoan Chiang. Ia menyangka, dalam waktu yang singkat, akan berhasil menumpas Bengkau. Tapi justru, perkembangan terakhir yang terjadi, memperlihatkan Bengkau memang sangat kuat dan telah bangun kembali. Terlebih lagi dengan Tio Bukye yang telah duduk sebagai kaucu lagi. Banyak pahlawan istana yang dikabarkan mati di tangan Bengkau. Memang yang jadi pemikiran Kaisar Cugoan Chiang, Bengkau memiliki banyak sekali orang pandai, tokoh rimba persilatan yang kepandainya tidak boleh diremahkan. Belum lama yang lalu, Cugoan Chiang sengaja telah mengadu domba antara Bengkau Persia dengan Bengkau Tionggoan sebagai diketahui bahwa Bengkau Persia merupakan Bengkau pusat, dan tentu saja dihasut oleh Cugoan Chiang, yang diketahui oleh Bengkau Persia sebelumnya sebagai anggota Bengkau juga, mereka mempercayai Tio Bukye bermaksud mengadakan pemberontakan hendak merebut kekuasaan Bengkau Persia. Dengan demikian telah membuat Bengkau Persia mengutus beberapa tokohnya untuk datang ke Tionggoan, guna menghukum Tio Bukye. Tapi, menyaksikan perkembangan yang ada, di mana sekarang Bengkau semakin kuat, Cugoan Chiang menyadarinya bahwa ia tidak boleh beraya lagi, kekuatannya bertambah besar, dengan didukung oleh orang-orang rimba persilatan niscaya kedudukan takhta kerajaannya akan terancam. Yang paling ditakuti Cugoan Chiang adalah Tio Bukye, dulu saja Cugoan Chiang merebut takhta kerajaan dari tangan Tio Bukye, justru dengan mempergunakan muslihat dan tentunya Bukye bersakit hati, jika sampai Bengkau bisa menang, musnah Cugoan Chiang dengan kerajaannya. Itu pula alasannya mengapa Cugoan Chiang perintahkan agar semua urusan di nomor 2 kan, dan persoalan Bengkau di nomor 1 kan. Karena itu pula, tanpa memperhitungkan besar biaya yang harus dikeluarkan kerajaan Cugoan Chiang telah perintahkan agar pasukan perangnya, yang dikirim buat memerangi Bengkau, dibesarkan kekuatannya menjadi 4 kali, ditambah dengan 100 ribu orang tentara kerajaan. Besar sekali keinginan Cugoan Chiang untuk menumpas Bengkau sampai ke akarnya, menumpas bersih, agar tidak menimbulkan bahaya di kemudian hari. Bagi Cugoan Chiang, adanya Bengkau di daratan Tionggoan, sama saja dengan adanya duri di depan matanya. Sebagai seorang kaisar yang cerdik, kaisar Cugoan Chiang pun telah berhasil dapat memilih beberapa orang panglima perangnya yang terampil dan cerdik, di mana semua panglima perang yang gagah dan juga pandai mengatur pasukan dalam peperangan telah dikirimnya ke garis depan buat menghadapi Bengkau. Tindakan yang terakhir dilakukan kaisar Cugoan Chiang memang dapat membendung majunya pasukan Bengkau bahkan salah satu kota yang telah direbut oleh Bengkau, berhasil dirampas pulang oleh pasukan kerajaan. Hal ini disebabkan pasukan kerajaan yang telah diperbesar dan diperkuat sampai 4 kali, dan banyak panglima perang yang telah dikirim ke garis depan. Di samping itu, juga telah dimasukkan para pahlawan istana ke dalam tubuh Bengkau, untuk mengadakan keonaran di dalam, guna mengadakan usaha-usaha yang bisa menghancurkan Bengkau dari dalam. Bukyai sendiri merasakan kemunduran yang diperoleh Bengkau belakangan ini. Hampir satu tahun Bengkau tidak bisa maju lebih jauh lagi, karena selalu memperoleh perlawanan yang gigih dari pasukan kerajaan. Banyak tokoh Bengkau yang kalap dan dekat, bermaksud hendak mengadakan pasukan khusus, yaitu pasukan yang bersedia buat mati, di mana mereka yang akan maju guna membunuh sebanyak mungkin tentara musuh, dengan mempertaruhkan jiwa mereka masing-masing. Tapi pemikiran seperti itu tidak disetujui oleh Bukyai, karena walaupun bagaimana Bukyai masih menghargai jiwa seorang manusia, dalam peperangan menemui ajal, itu lain persoalannya. Tapi jika sengaja membentuk pasukan khusus, yang memang telah ditandai harus mati, hal ini tidaklah mengena dengan hati Bukyai. Cuma saja, belakangan ini yang membuat Bukyai jadi heran serta bercuriga, setiap rencana Bengkau, pasti diketahui oleh pihak musuh, sehingga beberapa kali penyerangan yang dilancarkan pasukan Bengkau kandas dan malah pasukan Bengkau dapat dihancurkan oleh pasukan musuh, karena tentara kerajaan seperti telah mengetahui rencana penyerangan tersebut. Maka secara diam Bukyai pun telah perintahkan kepada orang kepercayaannya, untuk mengamati lebih cermat dan teliti, apakah di dalam tubuh Bengkau telah kemasukan orang-orang Cugoan Chiang. Memang penyelidikan itu dilakukan tidak secara terbuka, diadakan dengan kera diam, tanpa menimbulkan kecurigaan dan menarik perhatian, sebab Bukyai tahu, jika saja penyelidikan itu dilakukan dengan kera berterang, niscaya musuh yang berhasil menyelusup masuk ke badan Bengkau, akan segera mengundurkan diri dan lenyap tidak meninggalkan jejak. Dan atas penelitian seperti itu Bukyai menerima laporan, bahwa di dalam Bengkau memang telah menyelusup masuk banyak orang yang dicurigai, mereka sebagai orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui asal-usulnya. Dan juga diduga keras mereka adalah kaki tangan Cugoan Chiang. Bukyai perintahkan untuk sementara tidak mengambil tindakan dulu, membiarkan orang itu tetap berada di dalam. Bengkau, hanya saja, setiap gerak-gerik mereka diawasi dengan ketat. Juga, Bukyai sengaja telah mengadakan beberapa kali rapat memaparkan rencana penyerangannya yang berikutnya. Hal ini agar semua orang-orang Cugoan Chiang, yang diduga telah menyelusup ke dalam tubuh Bengkau akan memberikan laporan mereka kepada pihak kerajaan. Padahal, penyerangan yang dilakukan Bukyai akhirnya tidak sesuai dengan rencana semula, malah menjadi kebalikannya, jika penyerangan dilakukan dari timur, malah akhirnya penyerangan telah berasal dari sebelah selatan, dari timur cuma buat membendung jalan mundurnya musuh, yang telah berkumpul di situ buat menghadapi penyerangan. Dengan salahnya informasi yang diberikan orang kerajaan yang menyelusup masuk ke dalam tubuh Bengkau, maka beberapa kali pasukan perang kerajaan mengalami kekalahan dan dapat dihancurkan. Bukyai gembira rencananya berjalan baik tetap saja ia perintahkan agar orang yang dicurigakan sebagai kaki tangan Cugoan Chiang dibiarkan saja dulu, tidak ditangkap, karena memang Bukyai malah hendak memperalat mereka, guna mengacaukan semua persiapan dari pihak kerajaan. Tentu saja gerak-gerik mereka tidak pernah lepas dari pengamatan orang Bengkau, sehingga Bukyai tidak khawatir bahwa salah seorang di antara mereka bisa lolos dari pengamatan itu dilakukan sesuatu yang bisa merugikan Bengkau. Dengan adanya orang kerajaan yang menyelusup masuk ke dalam tubuh Bengkau, maka Bengkau telah Sengaja untuk memberikan rencana yang salah, juga lewat anggota Bengkau, mendekati orang itu dan mengajaknya bercakap. Dari hasil percakapan, memang dapat ditarik kesimpulan yang lebih jelas, karena orang yang diduga sebagai kaki tangan Cugoan Chiang, setiap kali memiliki kesempatan, tentu berusaha memengaruhi pasukan Bengkau dengan cerita angan-angan yang muluk, berusaha membujuk agar mereka menyeberang saja berpihak kepada kerajaan, karena pangkat dan harta menanti mereka di pihak kerajaan. Jika memang telah diketahui dengan jelas dan pasti seperti itu, orang tersebut segera ditangkap. Dan dari mulut orang itulah banyak sekali keterangan yang bisa dikumpulkan Bukyai, dengan demikian juga maka cukup banyak hal yang bisa dikerjakan Bukyai dalam menghadapi tentara kerajaan. Tidak terlalu mengherankan belakangan ini Bengkau kembali dapat menerjang maju mematahkan perlawanan kerajaan. Dua kota telah berhasil dirampas kembali. Dan juga Bukyai telah merencanakan untuk mengadakan penyerangan besaran, cuma saja, waktunya yang belum tiba. Dengan adanya rencana penyerangan secara besaran itu, Bukyai bermaksud hendak menemukan, apakah Bengkau dapat merebut kembali kekuasaan di daratan Tionggoan. Yang masih dinantikan Bukyai adalah dukungan dari rakyat, setiap rakyat yang dihubungi pasukan Bengkau, pasti mereka menyetujui untuk mendukung Bengkau, cuma saja Bukyai yang bekerja sangat baik serta hati, kuatir kalau di antara mereka ada yang bermuka dua. Karena itu pula, Bukyai tidak bertindak sembarangan. Yang mengembirakan hati Bukyai, banyak sekali, hampir seluruh dari orang rimba persilatan, mendukung Bengkau, kekuatan Bengkau kali ini telah meningkat jadi beberapa kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Bukyai sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, memiliki kepandayan tinggi dan juga memang sangat cerdik, dibantu oleh Tio Beng istrinya, ia bisa bekerja dengan baik sekali. Cuma saja penyerangan secara besaran belum lagi dilakukan Bukyai, sebab ia masih menantikan laporan dari Kuang Tan. Jika saja Kuang Tan kembali dan telah berhasil mengumpulkan data yang diperlukan, berhasil mengumpulkan keterangan yang lebih memungkinkan Bengkau bisa memperoleh kemenangan, tentu Bukyai akan segera mengumumkan penyerangan secara besaran itu. Justeru selama dua tahun lebih ini, Kuang Tan belum juga kembali, entah apa yang tengah dilakukan Kuang Tan tidak diketahui Bukyai. Dengan sabar ia menanti. Cuma saja, sambil menanti, Bukyai pun perintahkan pasukan Bengkau maju terus, untuk merebut kota demi kota yang dilewatkan pasukan Bengkau. Dengan bertambahnya kota rampasan oleh Bengkau, maka kekuatan Bengkau jauh lebih kuat, sekarang mereka telah memiliki perbentangan yang kuat sekali menghadapi Cugoan Chiang, karena mereka seperti juga sebuah pasukan kerajaan lain, yang mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, dengan daerah kekuasaan yang sangat luas, hampir meliputi dua provinsi. Inilah yang benar sangat menguatirkan Cugoan Chiang dan jika Bengkau berhasil menguasai tiga provinsi maka, Cugoan Chiang akan terancam sekali kedudukannya, walaupun bagaimana kuatnya pasukan perang kerajaan. Jika memang Bengkau berhasil merebut tiga provinsi, maka sulit sekali buat membereskan dan membasmi Bengkau, apalagi buat meruntuhkannya. Dan kemungkinan besar malah Bengkau yang akan dapat meruntuhkan dan menghancurkan Cugoan Chiang dengan kerajaannya itu. Dan Cugoan Chiang sudah tidak memperdulikan lagi betapa besar biaya peperangan yang harus dikeluarkan oleh pihak kerajaan, yang terpenting buat Cugoan Chiang adalah menghancurkan Bengkau dan juga membasminya sampai habis. Justeru biaya peperangan yang disedot oleh Cugoan Chiang dengan mengeluarkan beberapa pajak baru, membuat rakyat semakin tidak menyukainya. Jika dulu, Cugoan Chiang mempergunakan tangan besi tetapi tindakannya itu didukung oleh dihapusnya beberapa macam pajak yang membebaskan rakyat. Dengan begitu, rakyat masih bisa mendukungnya dan juga tidak terlalu memihak kepada Bengkau. Namun sekarang, dengan ditimbulkannya beberapa pajak baru, akibat dibutuhkannya biaya untuk peperangan tersebut, membuat rakyat jadi semakin tidak menyukainya dan akhirnya banyak yang memihak kepada Bengkau. Dengan pasukan Bengkau semakin kuat, sedangkan Cugoan Chiang semakin terancam kedudukannya. Apalagi belakangan ini disebabkan kekalapannya, Cugoan Chiang mempergunakan tangan besi yang semakin menjadi. Orang yang dicurigai sebagai anggota Bengkau, boleh dihukum mati oleh pembesar setempat. Dengan adanya peraturan seperti itu, maka banyak pembesar kerajaan yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Jika ada orang yang tidak disenangi mereka, tentu akan dijatuhi hukuman mati. Dengan demikian telah membuat banyak rakyat yang menjadi korban dan bersengsara. Sedangkan peperangan antara pasukan Bengkau dengan tentara kerajaan masih terus juga berlangsung berkepanjangan bertahun. KWA NG Tan yang telah berada di Kota Raja, sesungguhnya banyak telah melakukan dan melaksanakan tugasnya, seperti yang diperintahkan Tio Bukie. Tiga tugas pokok Kuang Tan. Pertama, ia harus menyelidiki berapa besar kekuatan yang dimiliki kerajaan dalam menghadapi peperangan, dan untuk tugas yang pertama ini, Kuang Tan harus menyelidiki berapa banyak harta dan anggaran yang masih tersedia dalam kas negara. Lalu tugas yang kedua, Jika memang memungkinkan Kuang Tan pun boleh membunuh Kaisar Cugoan Chiang, untuk tugasnya yang kedua ini, jelas Kuang Tan sulit melakukan, walaupun ia memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Sebab betapapun lihainya ia, namun di Istana Kaisar terdapat penjagaan yang ketat. Cugoan Chiang sendiri memang memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Untuk tugas yang ketiga adalah Kuang Tan harus membasmi para pembesar yang korup dan jahat. Dengan membunuh pembesar jahat sebanyak-banyaknya, tentu kemungkinan rakyat terhindar dari penindasan, dan tentu saja penggantinya merupakan pembesar yang belum diketahui tabiatnya. Jika memang sebagai pembesar jahat lagi, maka Kuang Tan harus membunuhnya pula. Di samping itu, jika memang Kuang Tan bisa melakukannya, ia harus mempengaruhi beberapa orang menteri, agar terdapat jalanan kerjasama di antara mereka dengan Bengkau, nanti mereka sebagai orang Bengkau yang menyambut dari dalam. Kuang Tan menyadari tugas yang tengah dilakukannya itu semuanya merupakan tugas yang berat. Akan tetapi, ia bersedia melaksanakannya, walaupun bagaimana beratnya tugas itu, karena Kuang Tan memang ingin mencobanya dulu sebelum ia menyatakan bahwa ia tidak sanggup. Bukie memilih Kuang Tan, karena pemuda ini di samping mengerti ilmu pengobatan yang sangat tinggi sekali, yang bisa dipergunakan sebagai salah satu jembatan mendekati para pembesar kerajaan atau para menteri kerajaan sebab jika ada salah seorang mereka yang sakit berat dan tabib istana sudah tidak sanggup mengobatinya, maka Kuang Tan bisa mendekati dan berusaha mengobatinya. Jika berhasil menyembuhkan menteri yang sakit itu, niscaya Kuang Tan bisa berhubungan baik dengan menteri itu, berarti juga, terus Kuang Tan bisa mempengaruhinya. Lalu perihal ilmu silat Kuang Tan yang memang tinggi serta lihai, dengan begitu, membuat Bukie yakin Kuang Tan bisa menjaga keselamatan dirinya dengan baik. Kuang Tan sendiri telah hampir setengah bulan berada di kota raja, ia melihat suasana di kota raja tidak ada tanda seperti kerajaan tengah menghadapi peperangan. Semua berlangsung ramai dan gembira, penduduk sibuk dengan pekerjaan mereka. Yang dagang, tetap berdagang dengan gembira dan bersemangat sedangkan yang mencari hiburan, tetap saja datang ke tempat pelesiran bermain dengan bunga raya. Juga musik dan tertawa wanita cantik selalu terdengar sepanjang malam hari di kota raja. Sebagai seorang yang memiliki metu sangat jeli dan tajam, Kuang Tan bisa melihat bahwa dibalik dari semua kegembiraan dan keramaian di kota raja, sesungguhnya penjagaan sangat ketat sekali. Banyak pahlawan istana, yang menyamar sebagai penduduk biasa, yang berkeliaran. Mereka semuanya umumnya memiliki kepandayan sangat tinggi. Kuang Tan mengetahui hal itu, karena ia dikala tengah berjalan-jalan di kota raja, seringkali bertemu dengan penduduk yang langkah kakinya sangat ringan. Segera juga Kuang Tan mengetahuinya, bahwa itulah bukan seorang penduduk biasa, dengan memiliki kepandayan begitu tinggi, tentunya ia seorang ahli silat tingkat tinggi. Jika memang hanya bertemu satu atau dua orang saja seperti itu, tentu Kuang Tan menduga mereka itu cuma orang kangau belaka. Tapi justru acap kali ia bertemu dengan orang seperti itu, yang jumlahnya meliputi puluhan orang, dengan demikian telah memperlihatkan bahwa kota raja memang terjaga ketat sekali. Belum lagi, di tempat tertentu ditempatkan penjagaan pasukan kerajaan, baik dari Kim Ie Wee dan Gye Lim Kun, yang banyak berkeliaran. Cuma saja, sebagai kota raja yang selalu ramai dan diliputi oleh kesibukan dan segala macam hiburan, maka Kuang Tan pun bisa melihat segala macam olah dari penduduk. Kuang Tan sangat hati-hati sekali, sedikit saja ia menimbulkan kecurigaan, niscaya dirinya bisa memperoleh kesulitan yang tidak kecil. Maka dari itu, Kuang Tan pun masih tetap menyamar sebagai seorang laki setengah baya, yaitu yang berusia hampir 40 tahun. Gerak-geriknya pun diusahakan agar tampak lemah, tidak terlihat bahwa ia memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Sore itu, Kuang Tan duduk di sebuah rumah makan yang cukup besar, pengunjung rumah makan itu ramai sekali, terdiri dari orang bermacam golongan. Pelayan yang melayani Kuang Tan, melihat laki setengah baya ini sebagai pelajari yang lemah gemulai, yang tampaknya tidak memiliki tenaga dan jika tertiup angin tentu bisa rubuh, maka ia tidak melayani dengan sikap menghormat ia tampaknya acuh-ta'acuh dan segan-seganan, karena ia benar-benar tidak memandang mata pada tamunya yang lemah ini. Dan ia pun tahu, tentunya dilihat dari pakaiannya yang sederhana itu, Kuang Tan tidak akan menghadiahkan padanya tip yang besar. Kuang Tan tidak memperdulikan sikap pelayan tersebut, ia bersantak perlahan, tampaknya ia memang seorang pelajari yang lemah, tapi sebenarnya matanya telah mengawasi sekitar rumah makan itu, mengawasi semua tamu yang berada di dalam ruangan tersebut. Walaupun yang berada dalam ruangan makan tersebut merupakan orang yang berpakaian sebagai penduduk biasa, poh Kuang Tan mengetahui di antara mereka ada orang yang berkepandayan tinggi. Hal ini diketahui Kuang Tan dari sikap dan sinar mati mereka yang tajam juga mereka memandang secara diam, selalu memperhatikan sekitar ruang tersebut. Aneh berpikir Kuang Tan di dalam hati. Apakah memang di dalam kota raja sering terjadi kerusuhan, sehingga selalu diadakan penjagaan seketat ini? Dilihat dari gerak-gerik mereka, tentunya mereka adalah sebangsa pahlawan istana kaisar, yang menyamar sebagai penduduk biasa. Tapi mereka tidak bisa melenyapkan tangan dan kaki mereka yang selalu bergerak sangat ringan. Pengah Kuang Tan berpikir seperti itu, dari luar melangkah masuk dua orang laki berusia pertengahan. Mereka pun berpakaian sebagai penduduk biasa, dengan rambut digulung ke atas dan diikat oleh sehelayang kin warna kuning dan yang seorangnya lagi oleh warna hijau. Mereka telah menuju ke sebuah meja yang masih kosong. Kurang ajar sekali menggumam salah seorang di antara mereka, Jika malam ini kita tidak bisa mencari jejaksi pembunuh, kita akan dihukum. STTTT yang seorang telah memperingati agar kawannya itu hati dalam berkata-kata, jangan terlalu ceroboh. Kawannya tersadar dengan segera, dan ia segera juga memandang sekitarnya, kemudian tersenyum. Umumnya kawan kita juga katanya kemudian dengan suara yang perlahan, namun Kuang Tan masih juga mendengarnya dengan jelas, karena mereka duduk di meja. Yang terpisah tidak begitu jauh, di samping itu memang telinga Kuang Tan sangat tajam sekali. Walaupun mereka terdiri dari kawan, namun kita tetap harus hati-hati memperingati kawannya. Mendengar percakapan kedua orang itu, yang selanjutnya membicarakan soal makanan yang mereka gemari, segera juga Kuang Tan bisa menarik kesimpulan bahwa dugaannya, bahwa orang yang menyamar sebagai penduduk biasa itu, yang diduganya adalah orang yang memiliki kepandayan tinggi, ternyata tidak meleset. Mereka adalah orang yang bekerja pada kerajaan dan tengah menyamar. Hanya yang membuat Kuang Tan heran, mengapa mereka dikerahkan dalam jumlah yang demikian banyak, selain menyamar, juga mereka harus melakukan tugas mengamati keadaan di sekitar tempat itu. Kuang Tan memasang telinga terus, sampai akhirnya salah seorang di antara kedua orang itu, yang mengenakan pita warna hijau, telah berkata, apakah engkau telah mendengar berita baru tanda seru? Kawannya menatapnya, menggeleng sambil senyum. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Tugas kita saja belum. Lagi bisa diselesaikan katanya kemudian lebih baik kita. Curahkan perhatian buat melakukan penyelidikan dan mencari jejaksi pembunuh. Kukira sulit buat menyelidiki jejaksi pembunuh, mungkin juga pembunuhnya telah pergi jauh meninggalkan kota raja, maka akan sia-sia belaka usaha kita bilang yang seorangnya. Hem, mendengar apa yang dikatakan oleh majikan kita, pembunuh itu adalah orang bengkau bilang yang seorang. Hati kuang tercekat, ia jadi lebih teliti dalam memasang telinga, ia berusaha memperhatikan setiap kata yang diucapkan kedua orang itu. Ya, memang menurut dugaan, besar kemungkinan pembunuh itu adalah orang bengkau, pertama kepandainya yang sangat tinggi. Juga memusuhi orang kerajaan menimpali kawannya dengan suara yang perlahan. Hem, jika jejaksi pembunuh telah berhasil kita temui, tentu biarpun ia memiliki sayap, jangan harap bisa meninggalkan kota raja bengis suaranya, walaupun ia berkata-kata dengan suara yang perlahan sekali. Kawannya nyengir dia bilang, kau bicara enak saja, kau sendiri yang bilang, kepandainya sangat tinggi dan ia bergerak seperti bayangan belaka, tidak bisa dilihat jelas, di waktu itu, kepandain Kiai Bun Taijin sangat tinggi sekali, mungkin berimbang dengan kepandain kita. Maka, jika memang kita yang menghadapi si pembunuh, jika kita kurang waspadat tentu dalam satu atau dua jurus, kita pun akan terbinasa. Hem, tapi Hong Siang telah mengerahkan hampir seribu pahlawan istana. Mustahil dengan kekuatan seperti itu, si pembunuh yang hanya seorang diri tidak bisa kita ringkus, kata kawannya seperti juga meremahkan. Mereka bersantap, dan Kuang Tan telah dapat menduga, tentu pembunuh yang tengah mereka cari adalah dirinya sendiri. Mereka mencari jejak Kuang Tan yang telah membunuh Kiai Bun Taijin. Cuma saja yang membuat Kuang Tan heran, mengapa Kiai Bun Taijin tampaknya seorang penting, sehingga kematiannya membuat Kaisar sendiri yang telah mengerahkan seribu pahlawan istananya buat mencari pembunuh itu. Pengak Kuang Tan berpikir seperti itu, didengarnya lagi kata dari salah seorang kedua orang itu, yang bilang, jika kita yang berhasil melacak jejak si pembunuh, tentu kita memperoleh hadiah yang tidak sedikit. Kau bermimpi saja, kata kawannya. Aku tidak bermimpi, aku bicara sungguh-sungguh, kalau memang aku bisa menemui jejak pembunuh, hem, hem, akan kupuntir kepalanya, untuk mematahkan batang lehernya, kemudian mempersembahkan kepalanya itu pada Hong Siang. Sebelum berkata begitu orang tersebut tertawa tergelak-gelak. Kuang Tan mendongkol melihat sikap jumawa orang itu, diam-diam dia mengambil sebutir bakso, kemudian disentilnya. Bakso itu telah meluncur masuk ke dalam mulut orang itu, ia memang melihat meluncurnya bakso itu, tapi ia tidak keburu mengelakannya, ia pun tengah tertawa bergelak, mulutnya terbuka lebar, ia tidak keburu menutupnya lagi mulutnya. Maka dari itu, seketika bakso itu telah meluncur masuk ke dalam lehernya, sehingga dia keselak dan kebuakan melompat berdiri dari duduknya. Kurang ajar makinya kalang kabutan setelah bakso itu dapat ditelannya masuk. Kawannya memandang heran, tadi dia tengah menunduk, dia tidak melihat, menyembarnya bakso yang disentil kuang Tan, maka dari itu ia heran melihat sikap kawannya. Mengapa engkau seperti monyet yang terbakar rekornya? Tanyanya kemudian dengan suara yang tawar. Kawannya yang diejek, seketika mukanya berubah merah. Ada orang yang membokongku menyahuti kawannya. Ih sahutnya terkejut, ia memperhatikan kawannya dengan sepasang metel, terpentang lebar, ada yang membokong kau. Ya, kau bisa mengelakannya tidak? Terluka? Tidak. Ah, kau ini bagaimana? Kau mengatakan tidak bisa mengelakan, tapi juga engkau tidak terluka. Kau tengah bergurau, kawan? Ayo, teruskan makanmu nanti. Makanan ini dingin tentu tidak enak lagi dan dia ingin memakan lagi santapannya. Tapi kawannya telah berkata sengit, aku sungguh telah dibokong seseorang. Mana dia senjata gelapnya itu tanyanya. Telah tertelan. Tertelan kawannya tambah heran. Ya, ku kira, sebutir bakso, menyahuti orang yang tadi mulutnya telah memasukkan bakso. Kawannya memandang heran lagi, kemudian tertawa, Sudahlah, mungkin engkau hendak mempermainkan aku. Mengapa kita tidak karuan harus bergurau seperti ini, padahal kita tengah menghadapi tugas berat, karena kalau sampai besok kita tidak bisa mencari jejak si pembunuh, kita akan dijatuhi hukuman berat. Kawannya itu mendelik. Dia bilang, Orang yang membokongku pasti berada di dalam ruangan ini. Dan dia mengawasi sekitarnya. Tapi tidak mengetahui siapa orang yang telah membokongnya, karena semua tengah menikmati santapan mereka. Dan terakhir, orang tersebut memperhatikan setiap meja ia mencari-cari, kalau saja ada tamu yang tengah makan bakso. Dan tidak ada, cuma di meja kuangtan, masih terlihat semangkok bakso. Muka orang itu berubah merah, ia melangkah menghampiri dengan langkah lebar. Kemudian dia tepuknya keras sekali meja kuangtan sampai beberapa mangkok terbalik. Kuangtan tenang saja mengangkat kepalanya, kemudian tegurnya tidak senang. Sahabat, mengapa engkau tidak hujan tidak angin membalikan barang santapanku? Atau engkau tengah mabok di hari sore seperti ini? Orang itu tengah gusar, ia mendelik, katanya, kau telah membokongku tanda seru. Membokongmu ya. Membokong dengan apa? Dengan bakso. Kuangtan tertawa terbahak sedangkan beberapa orang tamu yang menyaksikan peristiwa tersebut, segera juga tertawa bergelak-gelak. Mereka anggap apakah orang yang satu ini tengah mabok atau memang sinting. Jangan tertawa bentak orang itu dengan suara yang bengis dan menekuk meja kuangtan lagi. Aku bersungguh. Dan di ruangan ini, cuma engkau yang bersantap dengan bakso, ini mangkoknya. Aneh, kata kuangtan, tidak hujan tidak angin, tidak tahu urusan apa aku telah dituduh membokongnya. Sungguh menggelikan sekali. Kawan orang itu juga telah bangun dan menghampiri, menarik tangan kawannya. Ayo maju bisiknya perlahan. Orang itu tampaknya penasaran sekali, karena memang benar ia telah dipermainkan orang, diserang membokong dengan sebuah benda yang lunak, yang diduganya adalah bakso. Karena bentuknya yang bulat itu, ia belum bisa membuktikan siapa yang telah membokongnya. Ia baru bisa menuduh kuangtan, karena justru di meja kuangtan terdapat semangkok bakso, tapi ia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya ia menurut saja seretan kawannya, kembali ke meja mereka, matanya tetap mengawasi tajam kepada kuangtan. Kuangtan sambil tersenyum menggeleng-gelengkan kepala, pelayan telah datang dengan cepat dan merapihkan meja. Sedangkan kawan orang yang tadi kena diserang membokong oleh meluncurnya bakso yang masuk tenggorokannya, telah berkata perlahan, kau ini ada-ada saja. Ada-ada bagaimana? Memang aku diserang secara menggelap oleh orang yang belum ku ketahui siapa, kata orang itu penasaran bukan main. Ia menceritakan, tadi waktu ia tengah tertawa, telah meluncur sebutir benda bulat sebesar bakso, namun ia tidak keburu menutup mulutnya, sehingga benda itu meluncur masuk ke dalam mulutnya, cuma saja benda itu lunak dan telah membuat dia keselak tidak terlalu lama, ia bisa menelannya. Kawannya mengawasi heran dan bingung. Jadi kau bersungguh tanyanya. Siapa yang bilang aku tengah bergurau? Lalu, siapa yang menyerangmu? Mana aku tahu? Jika memang aku mengetahui, tentu akan kuremukan batok kepalanya itu menyahuti orang itu berang. Kawannya menghela nafas panjang. Sudahlah, mari kita habiskan santapan, dan kita harus segera berlalu dari sini, karena kita harus pergi mencari jejak sepemunuh. Hem kalau saja aku bisa membuktikan laki itu yang menimpuku, tentu aku akan membunuhnya, agar dia tahu siapa aku, Choa Toa. Waktu berkata begitu, ia hendak mengerling kepada Kuang Tan. Tapi ia agak kaget, karena tahu dilihatnya sebutir benda bulat tengah meluncur ke arah matanya, ia melihat benda bulat itu menyambar datang semakin besar, semakin besar, semakin besar dan kaget. Aduh, ia menjerit kesakitan, karena dirasakan matanya sakit bukan main, ternyata benda bulat yang juga lunak itu, telah menghantam batu kanannya. Seketika ia melompat berlari. Kawannya juga telah melihat benda bulat itu yang jatuh di atas meja, ternyata sebutir bakso. Dan ia pun telah melompat berdiri, dari arah datangnya bakso tersebut, maka bisa memperkuat dugaan orang itu, yang menyerang adalah Kuang Tan, sebab menyambarnya bakso tersebut memang dari jurusan Kuang Tan berada. Tanpa berkata apa, dengan metu yang masih pedih dan sakit, orang itu melompat ke depan meja Kuang Tan, diikuti oleh kawannya. Akan kuremukan batok kepalamu teriak orang itu kalap dan murka. Ia pun bukan berteriak saja, sebab tangan kanannya telah meluncur hendak menghantam balok kepala Kuang Tan, yang ingin dihancurkan. Kuang Tan tertawa dingin, ia telah menyingkir ke samping, sehingga tangan orang itu meluncur menghantam meja. Berak meja itu remuk dan hancur berantakan Kuang Tan telah melompat ke samping. Sudah kuduga bahwa engkau yang mempermainkan aku mentak coa-toa dengan suara yang dingin dan bengis, karena ia sangat murka, mukanya merah padam, dengan tubuh yang menggigil. Dan sekarang aku akan membunuhmu, sebagai imbalan perbuatanmu. Nah, Kim Lin, ayo maju. Kawannya mengiakan, segera juga tubuhnya melesat ke dekat Kuang Tan, ia membuka serangan, membarengi coa-toa yang menghantam kepada Kuang Tan. Hantaman kedua orang itu bukan sembelarangan pukulan, karena bisa meremukan sasaran yang dihantamnya, mereka memiliki guakang atau tenaga luar yang kuat dan terlatih baik sekali, kepalan tangan mereka mengandung kekuatan yang bisa meremukan dan menghancurkan tubuh lawannya. Kuang Tan melesat ke samping, tahu-tahu coa-toa dan Kim Lin kehilangan jejak. Mereka mengeluarkan seruan heran. Belum lagi mereka tahu apa, maka dirasakan baju di punggung mereka kena dicengkeram kuat sekali, dibarengi dengan kata, kalian hanya menimbulkan keonaran belaka. Tahu tubuh kedua orang itu terlontar keluar lewat pintu rumah makan itu terbanting di tengah jalan. Itulah kera melontarkan yang sangat lihai, karena sekaligus dan berbareng melontarkan dua orang, malah melemparkannya sejauh enam tombak lebih. Tentu saja membuktikan hal itu bahwa Kuang Tan memiliki tenaga dalam yang sangat kuat. Orang lainnya, yang tadi diawasi Kuang Tan dan diduga memiliki kepandaian tinggi walaupun hanya berpakaian sebagai penduduk biasa, telah melompat bangun, mereka berjumlah sembilan orang, yang semuanya telah menyerbu ke dekat Kuang Tan dengan muka yang mengis bukan main. Malah salah seorang di antara mereka telah berkata, Hmm, engkau, rupanya hendak menimbulkan keonaran di kota raja. Rupanya kawan kami tadi tidak berdusta, bahwa ia telah diserang oleh kau dengan kera membokong mempergunakan bakso. Tangan kanannya diulurkan, ia bermaksud menangkap lengan Kuang Tan. Namun Kuang Tan bergerak cepat sekali. Tangan orang itu malah disambuti oleh tangannya. Bukan tangan Kuang Tan yang kena dicengkeram, justru pergelangan tangan orang tersebut yang kena dicengkeram Kuang Tan. Malah Kuang Tan telah menariknya dengan segera, tubuh orang itu terpental sama seperti yang dialami Choa Toa dan Kim Lin keluar rumah makan. Delapan orang kawannya murka sekali, semuanya mencabut senjata mereka. Tanpa menantikan mereka bergerak menyerangnya, Kuang Tan menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke tengah udara, kedua kaki dan kedua tangannya bergerak sebat sekali. Segera juga mereka tumbang seperti pohon yang diterjang angin, delapan orang itu jungkir balik di lantai, mereka juga mengeluarkan suara jerit kesakitan. Waktu mereka merangkak bangun, maka mereka tidak melihat Kuang Tan lagi, yang entah telah pergi kemana. Mereka memaki dan mengutuk sambil berlari keluar buat mengejar. Tapi mereka cuma melihat ketiga orang kawan mereka, termasuk Choa Toa dan Kim Lin, sedangkan Kuang Tan sudah tidak terlihat bayangan lagi. Karena itu, mereka segera juga melakukan pengejaran, walaupun hati mereka masih merasa gentar buat mengejar jejak si pelajar setengah bayar tersebut, sebab mereka telah menyaksikannya, betapa tingginya kepandayan Kuang Tan. Mereka sebelas orang dibuat tidak berdaya dalam beberapa gebrakan saja. Waktu tengah melakukan pengejaran, hati Choa Toa pun telah terpikir sesuatu. Apakah tidak mungkin dialasi pembunuh yang kita cari? Bukankan ia memiliki kepandayan yang tinggi. Kim Lin segera tercekat hatinya, ia pun berpikir sama seperti Choa Toa. Tepat. Pasti dia. Ayo kejar dan ia mempercepat larinya. Tunggu dulu teriak Choa Toa waktu yang lainnya pun hendak berlari mengejar lebih cepat lagi. Semuanya berhenti, mengawasi Choa Toa. Mengapa tanya Kim Lin kita harus segera memberikan laporan, bahwa pembunuh Kiai Bun Taijin telah berhasil kita temui jejaknya, ia masih berada di kota raja, karena itu, semua pintu kota raja harus ditutup, mencegah dia melarikan diri keluar kota raja, kita kemudian meminta bantuan pasukan kerajaan mengadakan pemeriksaan terhadap semua rumah penduduk. Usul itu dibenarkan kawannya, segera juga mereka berlari pergi ke markas mereka, karena memang mereka semua ternyata adalah para pahlawan istana yang tengah bertugas buat mencari jejak pembunuh Kiai Bun Taijin, dan mereka melakukan penyamaran sebagai penduduk biasa saja, untuk mempemudah tugas dan pekerjaan mereka. Seketika itu juga, keadaan di dalam kota raja agak sibuk, karena pintu kota raja segera ditutup, semuanya berjumlah delapan pintu dan semua itu telah ditutup, dan penduduk dilarang masuk ataupun keluar, dan ditutupnya pintu kota pun tidak diumumkan sebelumnya, dilakukan begitu tiba sekali, juga tidak diumumkan kapan akan dibuka kembali pintu itu. Pasukan kerajaan pun segera mengadakan pemeriksaan dari rumah penduduk yang satu ke rumah penduduk yang lainnya. Begitu ketatnya pemeriksaan tersebut, sehingga setiap tempat tidak ada yang lolos. Tapi kewangutan seperti telah lenyap ke dalam perut bumi, sebab ia sama sekali tidak terlihat bayangannya pula. Semua ini membuat para pahlawan istana jadi penasaran bukan main, mereka mengadakan pemeriksaan sampai menjelang pagi hari, dari sore sampai pagi hari, satu malaman suntuk mereka bekerja, tapi tanpa hasil. Namun Kaisar yang diberitahukan peristiwa itu, segera juga perintahkan kepada Komandan Gie Lim Kun dan Komandan Kim Ie Wee membantu dengan mengerahkan anak buah mereka, di samping itu mereka berdua pun harus membantu mencarikannya. Di kala itu, tampak semua pahlawan istana yang seluruhnya berjumlah hampir seribu orang, yang telah ditugaskan untuk mencari jejak pembunuh Kiai Bun Taijin, telah bekerja dengan tekun, mereka berusaha menemukan jejak kewangutan. Tapi pelajar setengah bayang yang tadi tampaknya begitu lemah gemulai dan tidak bertenaga, telah lenyap tanpa meninggalkan setitik jejak sedikitpun. Kemanakah perginya kuangutan? Ternyata pemuda itu dari rumah makan tersebut segera kembali ke rumah penginapan. Ia segera mengunci pintu kamarnya, ia pun telah menghapus mukanya dengan air sehingga bubuk halus buat penyamarannya telah dihapus. Sekarang ia merupakan seorang pemuda yang sangat tampan sekali, ia bersemedi untuk mengatur jalan pernapasannya, tidak lama kemudian ia mendengar ribut di luar rumah penginapan. Dari seorang pelayan ia diberitahukan bahwa pihak kerajaan hendak mengadakan pemeriksaan di rumah penginapan tersebut, kuangutan tersenyum pasukan kerajaan yang berjumlah belasan orang telah melakukan pemeriksaan. Akhirnya tiba pada giliran kamar kuangutan, dengan tenang kuangutan membuka pintu kamarnya. Setelah melihat penghuni kamar tersebut adalah seorang pemuda tampan yang belum lagi berusia 20 tahun, para tentara kerajaan itu berlalu dengan menggerutu, sebab mereka tidak berhasil menemui jejak orang yang tengah dicarinya. Para tentara kerajaan itu telah menerima perintah buat mencari laki setengah bayah, dengan wajah dan keadaan dirinya digambarkan menurut apa yang diceritakan Choa Toa. Dan sekarang kuangutan telah menghapus bubuk halus penyamarannya, dengan demikian ia berubah menjadi seorang yang muda belia. Tentu saja para tentara kerajaan itu tidak mengetahui bahwa orang yang mereka tengah kari adalah kuangutan, yang waktu itu ada di depan mati mereka. Setelah menutup pintu kamarnya, kuangutan tertawa keras, karena telah mempermainkan Choa Toa, ia pun kemudian mengatur jalan pernapasannya. Setelah agak malam, kuangutan tidur dengan nyenyak. Waktu besok pagi ia terbangun dari tidurnya, ia segera merencanakan apa yang harus dilakukannya hari itu. Dan kuangutan ketika ke ruang bawah rumah penginapan itu, mereka itu sudah tidak melihat kesibukan pemeriksaan lagi. Rupanya para tentara kerajaan itu sudah bubaran, karena mereka tidak berhasil mencari jejak orang buruan mereka. Kuangutan merapihkan pakaiannya, kemudian meninggalkan rumah penginapan itu, ia berjalan dengan menundukan kepalanya, agar tidak menarik perhatian orang yang pernah melihat dia beberapa waktu yang lalu, dalam keadaan menyamar sekarang. Walaupun ia merupakan seorang pemuda tampan, tanpa memoles mukanya dan tidak menyamar, namun ia khawatir ada yang mengenali akan potongan tubuhnya. Setelah berjalan ke sana kemari, ia tiba di pasar. Pasar di kota reja merupakan pasar yang besar dan ramai sekali. Sesak dan juga yang berdagang ramai menjajakan barang dagangan mereka. Tiba kuangutan merasakan bahunya dibentur seseorang. Kuangutan memiliki kepandayan yang tinggi. Maka dengan segera waktu bahu orang itu akan membenturnya, ia telah dapat membuat pundaknya melejit. Tapi masih juga terbentur sedikit biarpun kuangutan melakukan gerakan itu sangat cepat. Kuangutan segera menoleh, tapi ia terlambat, orang itu telah berhasil menyelingap ke dalam orang ramai, dan ia segera menghilang. Orang itu mengenakan baju kuning. Kuangutan segera mengejarnya. Ia ingin tahu, entah siapa orang yang sengaja hendak membentur bahunya, jika memang orang itu tidak sengaja membentur pundaknya, tentu benturan pada pundak kuangutan terjadi tidak keras dan tidak mendatangkan perasaan sakit seperti tadi. Sedangkan tadi kuangutan merasakan betapa pundak orang itu mengeluarkan angin yang berkesiuran sangat kuat, menunjukkan bahwa orang itu bermaksud hendak membentur pundaknya dengan kekuatan yang tidak kecil. Kuangutan berhasil juga mengikuti orang itu. Tapi jarak mereka terpisah telah cukup jauh. Dilihatnya orang yang berpakaian baju kuning itu tengah menyelingap ke sana kemari di antara orang ramai, gerakannya lincah dan gesit sekali. Kuangutan tidak membuang waktu lagi, segera ia pun menyelingap di antara orang ramai untuk menyergapnya. Tiba orang yang dikejarnya itu, yang memakai baju kuning, telah menghentikan larinya ia malah memutar tubuhnya. Dialah seorang lelaki bermuka kasar, bertubuh tegap, dengan kumis dan jenggotnya yang kasar memenuhi wajahnya. Ia telah bersiul nyaring sekali, suara siulannya bergema di sekitar tempat itu, sebab ia bersiul bukan dengan siulan. Biasa belaka, melainkan bersiul dengan disertai sin keng yang kuat, sehingga siulan tersebut bisa terdengar jauh. Kuangutan ketika melihat orang itu berhenti berlari, ia pun bermaksud memperlambat larinya, akan tetapi tahu orang yang ada di sekelilingnya telah mengepungnya, mengurung Kuangutan di tengah, jumlah mereka mungkin hampir 20 orang lebih, semuanya berpakaian serba penduduk biasa. Kuangutan cerdik, ia segera bisa menerka apa yang sebenarnya terjadi, bahwa ia ternyata telah tertipu pandang, yaitu semula ia menyangka orang yang ada di sekelilingnya adalah penduduk kota raja, padahal mereka adalah para pahlawan istana kaisar yang tengah menyamar. Kuangutan memandang tajam pada mereka, matanya memancarkan sinar yang berkilauan terang. Orang yang memakai baju kuning tertawa bergelak. Tidak salah. Memang dia-dia bilang sambil menunjuk. Kuangutan dengan sikap yang angkuh, mukanya juga. Bengis sekali. Kuangutan mengerutkan alisnya sedangkan salah seorang dari pengepungnya telah berkata, ya memang dia. Titik telah kuduga memang pasti dia. Tidak salah lagi. Memang dia tiba terdengar orang lainnya telah berseru nyaring, Kuangutan menoleh. Dilihatnya orang tersebut tidak lain dari Siau To'ako. Cuma saja ia berdiri agak jauh, mungkin disebabkan ia telah dimusnahkan kepandainya, sehingga ia menjadi lemah dan tidak bisa ikut mengepung. Kuangutan yang cerdas segera dapat menerka apa yang sebenarnya terjadi, ia pun mengetahui, tentunya Siau. To'ako itu telah melihatnya, namun belum merasa pasti bahwa Kuangutan sebagai pembunuh dari Kiai Buntajin. Maka orang yang memakai baju kuning itu, yang tidak lain dari salah seorang pahlawan istana Kaisar, telah mencobanya, mengujinya dengan membenturkan pundaknya. Dengan kero seperti itu, ia mengetahui Kuangutan memiliki kepandainya ilmu silat atau tidak. Ternyata memang Kuangutan lihai, ia telah berusaha membentur Kuangutan dengan kuat dan cepat, akan tetapi Kuangutan dapat mengelakkan diri dan hanya terbentur sedikit saja, memang di waktu itu, ia sengaja berlari dengan cepat, Kuangutan bisa mengejarnya tidak kalah cepatnya. Jika saja waktu itu tidak dalam keadaan ramai, tentu ia telah kena dikejar oleh Kuangutan. Maka tidak sangsi lagi orang berpakaian kuning itu, bahwa Kuangutan lah orang yang tengah mereka cari, sedangkan pada waktu itu Kuangutan telah berkata dengan suara yang dingin. Mengapa kalian mengepungku? Dan mengapa kau telah sengaja membentur pundaku? Kata-kata yang terakhir itu ditujukan kepada orang yang memakai baju kuning itu. Di saat itu terlihat betapapun juga, orang-orang yang mengepungnya merasa juri, karena mereka telah mendengar pembunuh Kiai Bun Taijin seorang pemuda yang memiliki kepandayan sangat tinggi dan lihai sekali, karena itu, mereka berwaspada, tidak berani sembarangan turun tangan. Orang yang memakai baju kuning telah berkata dengan suara yang bengis dan dalam. HMM, kau mengakuinya bahwa engkau lah pembunuh Kiai Bun Taijin bukan? Metu Kuangutan mencilak. Kalian jangan sembarangan menuduh, katanya dengan tersenyum dingin, apa buktinya yang bisa kalian kemukakan, bahwa aku ini adalah pembunuh dari orang yang kau sebutkan itu. Orang berpakaian baju kuning tersebut tertawa dingin, katanya tetap bengis, jika memang engkau tidak mau mengakui tetap saja engkau harus kami tawan. Kuangutan tiba tertawa bergelak, Bagus! Bagus! Dengan demikian sudah jelas, engkau dan kawanmu itu adalah orang kerajaan, dan kalian dalam keadaan menyamar bukan? Nah, dengarlah baik, bahwa aku memang telah mengirim Kiai Bun Taijin ke neraka, karena ia tidak pantas buat hidup terus di dunia, di mana ia hanya akan mengganggu dan membuat rakyat tersengsara dengan tingkah lakunya yang buruk, bejat moral. Muka orang berpakaian baju kuning itu berubah bengis, ia mendengus beberapa kali, dan bilang, memang tidak ada salah yang kami duga, akhirnya kami berhasil juga mencari jejak si pembunuh. Dan sambil berkata begitu, ia pun telah mengeluarkan senjatanya. Ternyata senjatanya merupakan dua bandulan segitiga, yang tampaknya berat dan memiliki rantai besi yang panjang sekali. Waktu itu, orang yang mengepung Kuang Tan juga telah mengeluarkan senjata mereka masing, bermacam-macam, ada golok, ada yang memakai pedang, ada yang bersenjata poan kean pit, ada juga yang bersenjata patung, mereka bersiap sedia buat serintak maju mengepung Kuang Tan. Dengan mengeluarkan suara berkesiuran menderu-deru dasyat, orang yang memakai baju kuning itu telah memutar bandulannya, kedua bandulan itu berputar bergantian. Dengan demikian, telah membuat kawannya melompat mundur, membuka kalangan lebar, sedangkan orang lainnya, penduduk kota raja yang kebetulan lewat di tempat itu, segera menyingkirkan diri, karena mereka ngeri dan khawatir kalau mereka nanti terkena sasaran dari kemarahan para pahlawan Istana Kaisar karena memang sering terjadi peristiwa seperti itu, di mana para pahlawan Istana Kaisar, menyamar sebagai penduduk biasa. Di waktu itu Kuang Tan tetap berdiri tenang-tenang di tempatnya. Ia berusaha bersikap dengan tenang, karena walaupun ia menghadapi musuhnya yang memiliki kepandaian tidak terlalu tinggi, poh jumlah mereka sangat banyak sekali. Jika ia tidak tenang, kemungkinan dirinya yang bisa kehabisan tenaga dan kena dicelakai mereka. Terlebih lagi dilihatnya orang yang memakai baju kuning itu, yang memiliki kepandaian cukup tinggi kemudian berseru nyaring, kau bersiaplah, aku Ifuan Lang, akan segera menghancurkan batok kepalamu. Salah satu bandulannya telah menyambar ke arah kepala Kuang Tan. Kuang Tan cuma berkelit. Tapi bandulan yang satunya telah menyambar lagi cepat sekali ke arah pundak Kuang Tan. Kuang Tan menyampoknya dengan disertai sinkang pada tangannya. Blas dia jadi kaget sekali, karena bandulan itu bukan terbuat dari besi atau juga benda logam keras lainnya, sebab tangan Kuang Tan malah jadi melesak begitu terkena bandulan tersebut. Belum lagi Kuang Tan sempat menarik pulang tangannya, bandulan lawannya yang satu telah menyambar lagi. Kuang Tan tidak sempat memikirkan perihal bandulan itu terbuat dari bahan apa, yang bisa lunak dan bisa menjadi keras jika dikehendaki si pemiliknya, karena ia harus cepat menghindar. Dan sekarang Kuang Tan cepat seperti bayangan, karena tubuhnya tahu berkelebat lenyap dari hadapan orang berbaju kuning itu. Bagus! Engkau memang harus dihajar juga tiba orang berpakaian baju kuning itu mendengar suara Kuang Tan di sisi telinganya membuatnya jadi kaget tidak terkira. Dan belum lagi ia memutar tubuhnya, tangannya telah mendahului menyerang ke belakangnya, tahu ia merasakan pundaknya sakit bukan main, ia sampai menjerit di luar kehendaknya. Dan tubuhnya juga terhuyung ke depan, ia memuntahkan darah segar, mukanya pucat, dan kemudian terguling rubuh. Waktu ia berusaha bangun, untuk berdiri, tubuhnya menggigil keras sekali, matanya terbuka lebar, di mana ia menunjuk kepada Kuang Tan sambil katanya, Kau, kau tanda seru lalu ia rubuh lagi, karena dari sepasang meta, hidung, mulut, telinga dan pori kulitnya, telah mengalir keluar darah merah, napasnya telah putus di saat itu juga. Kuang Tan tadi telah menyaksikan betapa orang yang memakai baju kuning ini memiliki tabiat yang sangat kejam, tangannya telengas dengan melihat dua kali kera. Menyerang orang itu, segera ia mengetahuinya bahwa orang tersebut memiliki hati yang sangat kejam dan tidak memiliki perikemanusian, karena waktu menyerang yang diincarnya selalu jalan darah kematian di tubuh Kuang Tan. Itulah sebabnya Kuang Tan menurunkan tangan berat, membunuh orang tersebut. Terutama sekali memang ia pun hendak menggempur hati orang yang mengepungnya, menciutkan nyali mereka. Di saat itu, orang yang mengepung Kuang Tan memang kaget dan takjub, mereka sampai tertegun beberapa saat lamanya, namun akhirnya ketika mereka tersadar, segera juga mereka jadi murka, dengan disertai suara bentakan bengis, tampak mereka menyerbu menyerang Kuang Tan dengan segala macam senjata mereka. Kuang Tan tertawa panjang, tubuhnya berkelebat ke sana kemari lincah sekali, tahu terdengar beberapa kali suara jeritan. Ternyata dalam keadaan kacau di mana mereka menyerang serabutan seperti itu, Kuang Tan telah berkelebat lenyap. Sehingga senjata mereka justru mengenai kawan sendiri, maka mereka pada menjerit kesakitan ketika mereka mengawasi mencari-cari di mana Kuang Tan, mereka tidak melihat bayangan si pemuda, entah telah lenyap kemana, dan salah seorang di antara mereka yang tersadar paling dulu, segera juga berteriak. Kejar! Kejar! Mereka pun segera juga berpencar ke berbagai penjuru, untuk mengejar Kuang Tan. Tetap saja mereka tidak berhasil menemui jejak Kuang Tan, sebab pemuda itu seperti telah lenyap masuk ke dalam bumi. Bayangannya juga tidak terlihat. Kemana Kuang Tan ia telah rebah di atas pembaringannya di dalam rumah penginapan ia tersenyum sendiri, membayangkan kejadian tadi, karena ia merasa lucu, betapa para pahlawan istana kerajaan yang biasanya dibangga-banggakan ilmunya, ternyata sekarang dapat dipermainkannya begitu mudah. Tapi, tiba Kuang Tan mengerutkan alisnya, karena ia mendengar suara sesuatu pada depan kamarnya. Suara yang sangat perlahan sekali. Namun memang Kuang Tan memiliki pendengaran yang sangat tajam, maka ia mendengarnya bahwa itu adalah suara langkah kaki manusia. Dan suara langkah kaki itu, yang didengarnya di depan pintu kamarnya, tentunya orang yang memiliki ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Kuang Tan cuma melirik ke pintu kamarnya, ia tidak bergerak dari tempat tidurnya, ia hanya berwaspada saja. Waktu itu Kuang Tan telah bersiap. Jika dari luar menerobos masuk seseorang, dan menyerangnya, maka ia akan menghantam orang itu dengan pukulan gunturnya. Tapi keadaan sunyi pula. Suara langkah kaki itu lenyap tidak terdengar lagi. Kuang Tan agak lama berdiam diri mengawasi pintu kamarnya, ia tidak melihat pintu didorong orang. Akhirnya, karena kesunyian itu masih berlangsung, Kuang Tan yang jadi tidak sabar ia turun dari pembaringannya, dan melesat ke dekat pintu. Membarengi dengan itu, tangannya diulurkan buat menarik daun pintu, agar terbuka. Akan tetapi, Kuang Tan kaget tidak terkira, belum lagi tangannya menyentuh daun pintu, tahu daun pintu itu. Telah ambruk dan jebol akan menimpa dirinya, seperti didorong dan dihantam oleh suatu kekuatan tenaga dalam yang didasyat. Dan daun pintu itu akan menindihnya. Segera juga Kuang Tan melesat ke samping, ia menghindarkan diri dengan segera. Beruntung bahwa Kuang Tan gesip, maka dengan mudah ia bisa menghindar. Daun pintu ambruk jatuh di lantai dan menimbulkan suara yang berisik. Beberapa orang tamu di rumah penginapan telan berlari mendatangi, disertai oleh pelayan rumah penginapan itu, Kuang Tan itu diri telah mengawasi tajam ke depan kamarnya, persis di tempat pintu kamarnya tadi, berdiri seorang yang tinggi besar, berpakaian sebagai seorang lama, dengan sepasang tangan dirangkapkan, seperti tengah membaca liam keng, matanya memandang tajam kepada Kuang Tan, berdiri tegak tanpa berkeming. Rupanya dialah yang telah menghantam rubuh daun pintu. Cuma saja luar biasa, justru ia menghantam pintu tanpa menimbulkan suara, dan daun pintu itu telah rubuh akan menimpa Kuang Tan. Padahal Kuang Tan memiliki pendengaran yang sangat tajam, dengan tidak menimbulkan sedikitpun suara daun pintu itu dapat dihantam rubuh, benar sinkang orang itu sangat mahir sekali. Kuang Tan segera juga lebih waspada, ia melihat orang yang berpakaian sebagai lama itu bukan seperti bangsa Han melainkan seorang asing, yang memiliki sepasang metu kebiruan, dengan hidung yang mancung, sekujur tubuh yang tumbuh bulu, dan kulit yang kehitaman. Segera juga Kuang Tan menduga, apakah tidak boleh jadi lama ini adalah seorang Persia. Berpikir seperti itu, segera juga Kuang Tan merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat dia telah bertanya. Siapakah Taisu? Lama itu berdiam diri, cuma mulutnya tampak bergerak perlahan, memuji kebesaran Seng Buddha. Melihat lama itu berdiam diri saja seperti tidak mengacuhkan dirinya, Kuang Tan jadi mengawasi lebih tajam, ia tidak menyukai sikap lama tersebut. Waktu Kuang Tan tengah mengawasi seperti itu, mendadak pemuda tersebut merasakan berkesiuran angin yang sangat perlahan sekali menyambar padanya. Kuang Tan mengerutkan alis, dia mengetahui dirinya diam tengah diserang oleh lama tersebut. Hanya saja yang membuat Kuang Tan heran, mengapa tenaga serangan lama tersebut perlahan sekali. Tetapi tengah Kuang Tan heran melihat pendekta asing tersebut bukan menyerang dengan hebat padanya, justru ia merasakan semakin lama tenaga serangan itu semakin besar, bergelombang semakin kuat. Kuang Tan tidak berani berayal, segera juga ia mengibaskan tangannya, ia bermaksud menangkisnya. Wut, angin serangan itu tidak bisa ditangkis oleh Kuang Tan, karena tenaga serangan itu begitu perlahan sekali. Kuang Tan kehilangan keseimbangan tubuhnya, karena menangkis tempat kosong, tanpa mempunyai bobot membendung kekuatan tenaganya. Tapi tengah Kuang Tan terhuyung seperti itu, tenaga serangan dari si lama telah meningkat jadi semakin kuat. Terancam sekali keselamatan Kuang Tan, tapi ia pun tidak bodoh membiarkan dirinya dipermainkan lama. Tersebut, ia segera bisa menerkanya, bahwa lama tersebut tentunya menguasai sinkang aliran lunak, yang bisa dipergunakan tanpa lawannya merasa dirinya diserang, padahal langin serangannya hebat luar biasa. Dan orang yang bisa melakukan penyerangan seperti itu adalah seorang yang sinkangnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, sebab orang baru bisa mempelajari kera menyerang seperti itu kalau sinkangnya benar telah mahir. Kuang Tan cepat-cepat mengeluarkan seruan yang nyaring sekali, tanpa memperdulikan tenaga serangan si lama yang menerjang kepadanya, tangan Kuang Tan menghantam hebat dengan salah satu jurus ilmu pukulan gunturnya. Ih lama itu mengeluarkan seruan tertahan, rupanya ia kaget, karena jika sebelumnya ia meremahkan Kuang Tan, yang dilihatnya masih begitu muda dan tidak dipandang sebelah mata. Sekarang justru ia merasakan terjangan tenaga pukulan Kuang Tan sangat kuat sekali juga betapa istimewanya ilmu pukulan itu, yang meneruk panas bukan main. Lama itu tidak berani berdiam diri terus, cepat sekali ia bergerak menyingkir ke samping.